Jin Ajmal, cepat mandinya, jangan lama-lama di kamar mandi Memangnya, kenapa bu? Ada hadis nabi riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa bangsa jin itu suka mendiami kamar mandi Bangsa jin bu, siapa itu? Jin adalah makhluk ciptaan Allah Namun tidak seperti kita manusia Ataupun hewan Dan tumbuhan Jin itu makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata Kita tidak tahu pasti bagaimana bentuk jin itu sesungguhnya Manusia diciptakan Allah dari tanah Malaikat dari cahaya Sedangkan jin diciptakan Allah dari api Meskipun tidak terlihat oleh mata Jin bukanlah malaikat Karena jin ada yang berbuat jahat juga Sedangkan malaikat selalu taat pada Allah Manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah Keduanya dianugerahi akal dan pikiran Untuk membedakan hal baik dan hal buruk Berdasarkan ajaran dari Al-Quran Sebagian jin taat pada Allah Sebagian lagi berbuat jahat Mereka disebut syaitan Syaitan menggoda manusia Agar manusia tidak mau menyembah Allah Mereka mencari teman Untuk menjadi penghuni neraka nantinya Dahulu Nabi Sulaiman alaih salam Adalah nabi yang kaya raya Dan mempunyai banyak prajurit dari kalangan jin Nabi Sulaiman alaih salam Memerintahkan mereka untuk membangun istananya Dan menyelami lautan untuk mengambil mutiara Wah Kalau begitu Acmal gak mau lama-lama lagi di kamar mandi Takut diganggu sama jin jahat Nah Memang harus begitu Acmal Kedisiplinan dari Allah Uh Banjir bu Kita jadi susah pulang Iya Sementara kita bertedun disini dulu saja Sambil nunggu banjirnya surut Kok bisa banjir begini sih bu Banjir adalah Teguran dari Allah untuk kita Acmal Teguran bu Banjir itu Teguran dari Allah karena kelalaian kita Salah satu kelalaian itu adalah Membuang sampah sembarangan Yang mengakibatkan terjadinya banjir Padahal Allah sudah memberi larangan Untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini Teguran Allah seperti banjir ini Dimaksudkan Agar seseorang yang melakukan keburukan itu sadar Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menghukum umat nabi Nuh alaih salam Dengan banjir bandang Dan gempa bumi kepada umat nabi Nuh alaih salam Atas ketidakpatuan mereka Teguran Allah kepada kita Dimaksudkan agar kita mau bertobat Atas setiap keburukan yang kita perbuat Allah ingin kita menjadi muslim yang baik Yang taat pada Allah dan Rasulnya Sebelum Allah menunggur kita Allah sudah memberingatkan kita terlebih dahulu Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasul menerangkan kepada kita Bahwa Allah akan menghukum kita jika kita berbuat keburukan Kalau begitu banjir ini gara-gara orang yang buang sampah seenaknya ya bu Ajmal tidak perlu menyalahkan mereka Kita mulai dari diri kita sendiri ya Ajmal Kehidupan Nabi Muhammad di Mekah Kak Nul lagi belajar mendesain ya? Iya Ajmal, besok di acara tahun baru hijri ya Ada acara desain baju muslimah Oh, Kak Nun, kalau gak salah Tahun hijrah itu dimulai saat hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ya? Iya, benar Ajmal Ajmal tahu kenapa Nabi dulu hijrah dari Mekah? Kalau itu Ajmal belum tahu Kak Nun Baik, Kak Nun ceritakan ya Seperti yang telah kita ketahui Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Ajmal Sebagai seorang anak yang sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW hidup di Mekah bersama pamannya Abu Talib Yang sebelumnya pernah ditinggal oleh kakeknya Abdul Mekah Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun Ketika menikah dengan hadijrah yang berumur 40 tahun Tatkala kaum Quraish jahiliyah sering melakukan hal-hal buruk Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hirah yang terletak di Jabal Nur Karena beliau tidak suka dengan kebiasaan kebiasaan orang jahiliyah itu Hingga akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW Walaik Assalam genabur umur 40 tahun ketika berada di Gua Hirah Malaikat Jibril menyampaikan padanya wahyu Allah pertama Yaitu surat al-ala kaya 1-5 acmal Sejak turun wahyu pertama itulah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. memulai dawa Islam di kota Mekah Namun kebiasaan kaum Quraysh yang mempunyai kebiasaan menyembah berhala Menjadikan kecaman baginya Banyak para pembesar Quraysh yang melarang dan menyakitinya Terutama Abu Jahal Abu Talib sebagai paman yang menyayangi Nabi Muhammad s.a.w. memberikan jaminan pelindungan padanya Sayangnya itu hanya berlaku sementara waktu Para pembesar Quraysh masih terus mencoba menyakiti Nabi dengan segala cara Mereka memutuskan hubungan dan perdagangan dengan umat muslim Nabi Muhammad s.a.w. kemudian berda'wah di kota Taif Namun sama saja rakyat disana malah melembali Nabi dengan batu acmal Hingga Nabi terluka Nabi Muhammad s.a.w. kembali ke Mekah Beliau tidak pernah menyerah untuk terus berda'wah Hingga akhirnya ada sekelompok orang dari Yastrib yang sekarang bernama Madinah Mendengarkan tentang kenabiannya dan ternyata mereka menerimanya Mereka mengajak Nabi beserta umat muslim lainnya di Mekah untuk pergi ke Madinah Dan perjalanan ke Madinah itulah yang kita sebut hijrah acmal Terus bagaimana kisah Nabi di Madinah kak Nun? Nanti ya acmal kak Nun beresin desainnya dulu Ya kak Nun Kekuasaan Allah Siang-siang begini acmal sedang meneropong apa? Acmal sedang mencari Allah bu Kata orang-orang Allah itu ada di atas Itu tidak benar acmal Allah tidak mendiami tempat tertentu Kalau begitu bagaimana cara kita mengenal Allah bu? Kita bisa mengenal Allah melalui ciptaan dan kekuasaannya Allah menciptakan alam semesta Bumi Matahari Bintang Dan makhluk lainnya Dan dari semua planet yang ada Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang dapat dihuni oleh manusia Binatang juga tumbuhan Allah juga menjamin rezeki setiap makhluknya Seperti makanan bagi binatang Atau tanah yang subur untuk tumbuhan Allah memberi kita rezeki dapat berupa makanan Kesehatan Juga pengetahuan Manusia dianugerahi akal untuk berpikir Dengan begitu manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Terlebih tentang agama Sehingga manusia dapat hidup di jalan yang Allah rizui Allah sangat berkuasa menghidupkan dan mematikan Kemudian membangkitkan kita lagi di hari penghitungan amal nanti Siapa yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya Allah berkuasa memasukkannya ke dalam surga Oh jadi semua itu kekuasaan Allah ya bu Iya Ajmal Semua itu kekuasaan Allah yang harus Ajmal yakini Mew 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 Sampai jumpa di video selanjutnya